Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi ya dengan channel saya Agus Evendi Channel di seputaran vlog Brunei Darussalam Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah bergabung dengan channel saya Buat sahabat yang belum gabung dengan channel saya, silahkan gabung dengan cara subscribe ya Pada kesempatan kali ini ya, saya ucapkan terlebih dahulu salam persaudaraan dari TKI Brunei Darussalam Salam persahabatan juga buat para TKI dimanapun anda berada Dan pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kalian ya guys ya Untuk jalan-jalan di Kampung Anyer, saya bersama dengan Bapak Julki Pli Beliau merupakan dari warga Brunei Darussalam yang kebetulan tinggal di Kampung Anyer ya guys ya Dan saya bersama beliau diajak mau jalan-jalan ke Kampung Anyer guys Dan ini bersama dengan Ibu Rahmah Ibu Rahmah berserta dengan Haji Julki Pli ya Beliau merupakan dari warga Brunei Darussalam yang kebetulan tinggal di Kampung Anyer Saya berangkat dari pusat Bandar Brunei Darussalam Tepatnya di sebelahnya Tamu atau Pasar Kianggih ya Untuk menuju ke Kampung Anyer Ini bersama dengan keluarganya Bapak Haji Julki Pli Berserta dengan Ibu yang baru dari Tamu juga guys Dan kebetulan jumpa di Tamu ya atau Pasarnya Kianggih ya Untuk diajak jalan-jalan menuju ke Kampung Anyer guys Meskipun ini di perairan kebersihan dari sampah sangat terjaga Di sini tidak ada yang namanya sampah ya Di sana itu di ujung sana itu ada kampung yang namanya Kampung Anyer Untuk sekitaran sini ini tidak dijumpai yang namanya sampah berserkan di sungai guys Ini menjadikan gambaran atau contoh taulada Gimana menjaga lingkungan terutama sungai ya Supaya menjaga terhindar dari banjir guys Tidak nampak yang namanya sampah tidak kelihatan sampah ya guys Itulah keindahan daripada dunia Darussalam Dari rakyatnya disiplin Tahap terhadap undang-undang menjaga kebersihan lingkungan guys Nah di sana pun ada petugas untuk kebersihan Daripada menjaga kebersihan untuk membersihkan sampah guys Di sana itu guys Dan perlu diketahui buat kalian-kalian semuanya Bahwa di Brunei Darussalam ini juga ada transportasi yaitu perahu ya Bukan hanya saja transportasi untuk darat Tetapi di Brunei Darussalam ini juga ada transportasi di perairan atau di lautnya guys Pada perjalanan laut kali ini saya diajak Bapak Jules Kivli untuk melusuri kampung-kampung di seputaran kampung Nganyer guys Melalui jalur laut ya Inilah keindahan dari perairan yang berada di Brunei Darussalam Inti dari video kali ini guys ya Pembelajaran buat kita semua Keindahan alam, keindahan sungai bisa terlihat dari sini ya guys ya Keindahan sebuah sungai, keindahan sebuah laut Bisa dibilang indah apabila itu laut atau sungai ini bersih dari sampah guys Dari sini bisa dilihat bersama-sama betapa indahnya ini sungai Dengan tidak adanya yang namanya sampah guys Untuk perjalanan kali ini menuju ke ini ya guys Menuju ke belakangnya Istana Nurul Liman Ke Cong Batu ya guys Apakah itu Cong Batu itu merupakan dari batu yang menyerupai kapal ya guys ya Yang dimana itu bisa disebut di Brunei Darussalam ini adalah Nahkoda manis guys Seperti yang sudah saya liput di video-video saya sebelumnya Bisa dilihat di video saya di atas Penjelasan dari Cong Batu atau Nahkoda manis ini guys Terima kasih telah menonton! 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 main nampal ya nah ini geng, ini jombaku ya ini bantu yang main nampal ya setelah kita melihat jombaku atau mengelilingi jombaku batu yang menyerupai kapal saatnya kita balik arah ya guys ya untuk menuju ke perkampungan masih di seputaran Kampung Anyer saya mau melihat fasilitas-fasilitas apa yang diberikan oleh Kerajaan Brunei Darussalam terhadap rakyat di seputaran Kampung Anyer ini guys jadi di seputaran Kampung Anyer ini ada fasilitas-fasilitas apa buat rakyat terutama di seputaran Kampung Anyer ini bisa, kita belajar kita merawat pancang gila pancang 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 Wow sangat luar biasa ya meskipun ini di perkampungan di atas air di atas perairan ternyata disini ini ada juga klinik klinik ini merupakan klinik atau rumah sakit ya yang dikhususkan untuk rakyat atau warga di seputaran Kampung Anyer ini kayak fasilitas-fasilitas di seputaran Kampung Anyer ini sangat penting ya ada juga hospitalnya juga guys di sini pun juga untuk sekolah-sekolah pun juga ada guys ini ada sekolah menengah untuk khusus warga atau rakyat di seputaran Kampung Anyer disini juga ada sekolahnya sekolah juga ya sekolah menengah juga ada guys di sini guys Oke guys setelah kita melihat klinik untuk fasilitas di seputaran rakyat di Kampung Anyer sekarang menuju ke ini ya menuju ke jembatan yaitu jembatan yang menjadi jembatan sebuah ikon buat negara Bunei Darussalam yang dimana di pusat kutanya Bunei Darussalam yaitu namanya jembatan Kampung Anyer guys dan di sepanjang perairan ini atau di sepanjang perkampungan ini juga terdapat sekolah guys ternyata guys ya yang dimana ini sekolahnya pun di atas air juga guys dibangun di atas perairan ini mulai dari sekolah rendah atau setara SD dan juga sekolah menengah setara SMP atau SLTP guys Wow sangat-sangat luar biasa guys ya dan ada lagi fasilitas ini merupakan fasilitas buat Brunei Darussalam terutama rakyatnya dibangunlah sebuah jembatan yang dimana ini adalah jembatan menjadi ikon atau destinasi buat wisatawan yang mau ke Brunei Darussalam guys merupakan jembatan Kampung Anyer yang dimana dulu ini belum ada jembatan guys jadi untuk yang jalur darat mau pergi ke bandarnya Brunei Darussalam ini sebelum ada jembatan ini semua memakai speedboot atau perahu ya untuk pergi ke bandarnya untuk kampung-kampung yang di sebelah bandar ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini perumahan di Kampung Anyer Bulkiah E lepas yang di sebelah sana itu guys ya di sebelah ini Bulkiah B saya diajak untuk meron menelusuri Kampung Anyer yang berada di Brunei Darussalam perkampungan yang terbesar di dunia di atas air ya bersama dengan Haji Julgibri ya untuk melintasi berapa kampung tadi guys ya nanti bisa dilihat di deskripsi review ya ada berapa kampung yang dilewati di seputaran Kampung Anyer Kampung yang di atas air di Brunei Darussalam ya yang merupakan perkampungan yang terbesar di dunia guys dan ini sudah masuk ke Bulkiah B nah ini di Bulkiah B guys perumahan di atas air ya ini Bulkiah B ya yang di sebelah kanan tadi sebelah kiri sana itu adalah Bulkiah E sekarang masuk ke Bulkiah B untuk menuju ke pusatnya Bandar Brunei Darussalam ya yang di sana itu ada jembatan Kampung Anyer yang jembatan yang menjadi destinasi buat Brunei Darussalam untuk menarik wisatawan ya baik wisatawan dokal maupun pacar negara di sana itu jembatannya keryatannya masih jauh lagi guys dan ini adalah Bulkiah B perumahan Bulkiah B di atas air ya nah ini adalah namanya Batu Ayam guys ya yang dimana dulu Kerajaan Majapahit besabung ayam besabung ayam disini ini ayamnya lari ya iya pun mati disini mati ya disini guys nah ini lah peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit dengan Brunei Darussalam ya yang dimana dulu sempat mengatu ayam atau sabung ayam ayamnya lari dan mati disini nih guys makanya ini disebut dengan Batu Ayam ya nah inilah begitu luasnya dari Kampung Anyer yang berada di Brunei kebersihan untuk membersihkan ini ketugas dari kebersihan untuk membersihkan sampah-sampah di perairan ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!